Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Flasher disini Oke langsung saja Kali ini saya kedatangan Samsung sudah terbongkar Tutup belakang ya teman-teman Dan Samsung apa? Kali ini Samsung A10s Dengan IMEI versi pita basis aman Kasusnya kali ini Wifi nya tidak bisa dihidupkan ya teman-teman Jadi mental seperti itu ya Ini Wifi, Bluetooth dan GPS Kalau tidak salah tidak bisa diaktifkan ya teman-teman Oke karena ini handphone tutup belakangnya tidak diberikan Hanya handphone seperti itu Jadi langsung saya eksekusi saja Ini Wifi nya berbayang ya Tidak bisa biru di tampilan layar depan itu ya Hanya berbayang Tidak bisa dihidupkan Jadi langsung kita bongkar saja Kita akan eksekusi IC Wifi nya Kita akan coba untuk angkat kaleng dulu Dan kita akan gantikan IC yang bermasalah Untuk IC apa yang bermasalah Kita coba lepaskan dulu Kamera dan soket yang lain ya Dan kita pastikan untuk PCB atau mainboard nya Kita lepaskan dulu dari Kita lepaskan dulu dari Arangka atau tulangan Samsung ya A10s Kasus kali ini sering kita jumpai di seri-seri ini ya Jadi untuk Samsung A10s itu sering sekali mampir di meja kerja Dengan keluhan Wifi Bluetooth tidak bisa dihidupkan teman-teman Dan seringnya menuju ke IC MT6311N kalau tidak salah serinya itu Letaknya di tutup Ini ya Belakang tutup ini Kita coba bongkar saja Saya gunakan Blower Quick 850 digital Dengan angin di 4 dan heater atau panas di 340 derajat ya teman-teman Kita congkel saja Kita congkel perlahan-lahan Dan setelah tercongkel seperti ini Kita fokus di IC Wifi nya Ini IC Wifi nya Kita akan coba angkat Dan kita cek nanti di Borneo Schematic Seri apa yang menyebabkan IC ini tidak bekerja dengan baik untuk bagian Wifi ya Dan Bluetooth nya bermasalah Jadi kalau kita hidupkan seperti video awal tadi Mental ya teman-teman Tidak bisa kita aktifkan Oke Borneo Schematic sudah kita buka Dan ini Wifi nya MT6311N Untuk letaknya Titiknya jangan sampai salah ya Dan kita akan coba untuk angkat IC nya Kita akan gantikan dengan IC Wifi yang baru MT6311N Seperti itu teman-teman Setelan angin masih tetap di 4 Untuk heater Saya turunkan menjadi 320 derajat ya teman-teman Perlahan-lahan saja Perlahan-lahan saja pastikan Untuk tidak tersenggol Di antara kiri kanan IC itu ya Karena ada komponen-komponen kecil Resistor dan kapasitor Yang ada di samping kiri kanan atas bawahnya itu Oke setelah terangkat Baru coba kita gantikan dengan IC yang baru ya teman-teman Untuk IC yang baru lanjut kita pasang kembali Titiknya jangan sampai salah Dengan kode seri yang sama juga MT6311N Seperti itu teman-teman Kita lanjut langsung eksekusi Gantikan dengan IC yang baru Karena memang seri-seri ini Sering sekali ngadat Untuk bagian wifi ya teman-teman Jadi jangan salah Untuk Samsung seri ini Banyak-banyak stok Untuk IC wifi-nya ya Karena sering sekali mampir Oke setelah terpasang Kita bersihkan dulu Sisa-sisa fluknya Jadi pastikan untuk Pemasangan presisi Dan kita bersihkan Sisa-sisa fluknya Jangan lupa untuk titiknya Jangan sampai tertukar Dalam pemasangannya Dan Saya rasa ini sudah presisi Tinggal kita coba Semoga satu kali pasang Don ya Tidak Gagal ya Untuk IC wifi-nya Juga dalam keadaan baik Ya lanjut Handphone bisa masuk ke menu Langsung Biru ya sekarang Tidak berbayang Jadi wifi-nya saya rasa Sudah aktif kembali Kita masuk ke koneksi Langsung saja Wifi sudah bisa diaktifkan Dan Mantap ya teman-teman Langsung bisa Terdeteksi Semua wifi yang ada Di sekeliling ya Dan bluetooth juga Bisa aktif kembali Oke seperti itu ya teman-teman Tutorial kali ini Tidak terlalu panjang lebar Ini IC yang bermasalah Akhir kata dari kami Merapi Flasher Jangan lupa like dan subscribe-nya Penggantian IC Wifi MT6311N Di Samsung A10s Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh